Hai di video kali ini gua akan melanjutin survival series gua episode ketiga dan episode kali ini gua telah memasang addon gua sendiri ya yaitu board di sini gua telah menyingkirkan addon waifu ya karena itu sangat berat cuy bikin lelet sekali handphone gua ini pakai itu dan sekarang gua telah memasang addon board itu dan kalau kalian pengen lihat silahkan cek di sini ya di sini gua telah membuat addon board itu sendiri coy disini gua akan lanjut saja ya untuk melanjutkan survival ini dan melanjutkan progresnya let's go dan untuk pembuatan boardnya sendiri disini kita hanya memerlukan sebuah Iron 3x Obsidian eh block of Iron wooden wax dan button sama ya Reston Tors itu itu aja sih dan sini yang pertama kita akan mencari adalah Iron block coy disini Iron block kita memerlukan 9 Iron ingat dan kita menjadikan satu lalu bisa menjadi Iron block jadi kita akan mencari airnya dulu let's go Oh ya di sini sebelum gua masuk ke gua untuk mencari Iron disini gua mengaktifkan yang namanya keep inventory ya supaya kalau gua mati bareng gua nggak hilang ya ya jangan bilang itu itu ngecet tapi iya bacet lah disini gua belum menemukan keberadaan Iron tapi disini gua mendapatkan cool ya jadi gua akan ambil saja sebagai persiapan untuk membakar dan untuk Tors juga ya dan di proses gua mencari Iron gua dikejutkan dengan kedatangan Creeper ya dan akhirnya gua menemukan Iron coy disini gua mengambil apa namanya ini juga gua lupa tapi sini gua ambil sebagai resource juga ya karena gua mempunyai ide kedepannya coy dengan ini dan sejauh ini gua sudah mendapatkan Iron itu 18 sudah cukup ya jadi gua kembangkan terlebih dahulu untuk yang 18 ini dan sekalian gua cari juga ya Ironnya dan setelah gua kembali gua mendapatkan 22 Iron coy lumayan juga ya sangat banyak disini gua temukan gua jadi disini lanjut saja gua membuat armor gua dari yang sudah gua bakar ya jadi ya tinggal sepatu aja sebelum karena disini gua kehabisan cool jadi disini gua memanfaatkan sebuah kayu ya untuk membuat charcoal coy karena gua kehabisan cool dan juga juga nggak menemukan cool di the gua ini jadi gua pakai ini ya dan dengan charcoal tadi gua memasak raw Iron gua ya lalu menunggu dia matang dan disini gua rencananya mau mengambil in restonya karena nggak bisa pakai Stone pick X jadi gua mengambilnya pakai Iron pick X ya harus jadi ya tunggu aja lah dan karena airnya sudah matang disini langsung saja gua membuat Iron pick X ya dan disini gua mengambil reston pertama gua cuy let's go dan akhirnya gua sudah bisa membuat block of Iron cuy yes satu sudah selesai tiga item sudah terpenuhi ini dari Iron pick X reston Tors block of Iron sudah terpenuhi ya dan sekarang tinggal obsidian aja obsidian sendiri kita harus mencari Diamond dulu ya karena dengan tiga Diamond gua bisa membuat Diamond pick X ya lalu Diamond pick X ini gua gunakan untuk mengambil obsidian dan obsidian sendiri gua bisa mendapatkannya ketika gua menyatukan lava dengan air cuy let's go dan sampai jumpa di video dan sampai jumpa di video dan disini gua gak segera bertemu dengan saran Warden ya dan ngeselinnya disini ada monster yang ngebunyiin skok sensor tapi nggak tahu kenapa tapi warnanya nggak keluar ya walaupun skok sensornya sudah aktif kayak jangan kesini ya jangan ganggu anjing 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 woi please layak ih janganlah kau parahnya bikin panik saja tapi itu kayaknya nggak aktif ya ini bisa kita ambil nggak sih tapi tidak goku oh nonononononononoodolasilnya disini pas gua ngancurin Ichok sensornya tiba-tiba aktif ya astaga di sini gua mulai panik ngga tahu mau kemana cuy tiba-tiba ada gelap gelap di proper zust kamera ini kenapa gua gak tau di sini gua berusaha untuk mencari tempat yang amantribusi terlebih dahulu iya Walaupun banyaknya monster yang Sedang mengganggu Dan akhirnya Gue terbebas juga ya Dari Warden Dan disini Gue memutuskan Untuk mencari Diamond Di Negatif Empat puluhan Atau lima puluhan Jadi disini Gue menggali aja Supaya bisa cepat Bertemu dengan diamondnya Terima kasih telah menonton Dan akhirnya Sekian lama gue mencari Ternyata gue menemukannya Ternyata di Sebelah sini Diamondnya Aduh 1,2,3,4 Eh 1,2,3,4 Oke 5 Nah gue gak tau sebenernya Gue bisa menemukan diamondnya Atau gak incok 1,2,3,4,5 Dan ya Setelah gue cek kembali Apakah dia sendiri atau tidak Dan ternyata Dia sendiri ya Waduh Sedikit sekali Diamannya Satu aja Gue menemukannya Dan gak pake lama Gue langsung saja Ambil diamondnya Walaupun satu ya Dan gue akan membuat Diamond pickaxe ya Dan gue disini Langsung saja menaik ke atas Karena gue Akan mengambil air Untuk gue taruh di lava ya Seketika gue di atas Gue mendengar suara Anjing menggonggong ya Atau serigala Jadi gue memutuskan Untuk Mencarinya ya Dan mencoba untuk Mengetame ya Siapa tau dia bisa menjadi temen kita Dan disini gue Sedang mencarinya Dan menemukan coy Satu Dua ya Maksudnya Dua Dan disini Kita gue time Ternyata Hanya sekali saja ya Gue kasih time Dan berhasil Wow Gila sih Hanya sekali saja loh Jadi cobanya Dan langsung saja Gue bawa pulang Anjing gue Karena hari juga sudah Memalam Jadi gue akan tidur Dan melanjutkannya besok coy Jadi langsung saja Gue membuat Diamond pickaxe nya ya Tapi sebelum itu Gue akan mencampur Lava dulu dengan air coy Setelah gue mencampur Lava dengan air Menjadi obsidian Jadi disini Langsung saja Gue membuat Diamond pickaxe nya ya Lalu gue Mining obsidian tersebut Oke let's go Let's go Kita kan sudah membuat Board coy Mana board Alhamdulillah Ini dia Wih Gila coy Oke 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 Dan gak pake lama Gue langsung Turun kembali ya Ke bawah Untuk mencari diamond Dengan bantuan Board gue Asik Tapi sebelum itu Gue akan mencobanya Terlebih dahulu ya Sebelum gue Lanjut ke bawah Mencari diamond Dan disini Wih Alangkah terkejutnya coy Semuanya bisa Dibore ya Dan gak pake lama Gue langsung Terjun ke bawah ya Untuk mencari diamond Secepat mungkin Karena gue Sangat perlu ya Supaya gue bisa Membuat full Diamond Armor coy Dan ternyata Gue baru sadar Kalau board ini Gak bisa ngebore Yang tajam-tajam ini ya Apa namanya Yang tajam-tajam ini Gue gak tau Tapi gak bisa dibore ya Kayaknya Gue lupa Codingan untuk Semua bloknya deh Dan disini Akhirnya Gue mendapatkan Diamond Pertama Menggunakan Bor ini ya Waduh Ini adalah diamond Pertama gue Menggunakan Bor ini ya Dan ini Sangat Sangat Menyenangkan Sumpah Dan hasil yang Gue dapatkan Dari mining Diamond Menggunakan Alat ini adalah 12 diamond Cuy Widih Gue Auto Sultan Anjay Ini nih Gue baga-bagi Ini nih Gue kasih kepada kalian Dan ya Mungkin sekian Video gue Kali ini Wah Sungguh Seru sekali Perjuangan Gue Untuk mencari Diamond Demi Membuat Bor Dan disini Gue mendapatkan 12 diamond Menggunakan Bor ini Juga Mantap Dan mungkin Sampai sini Aja Kalau kalian suka Dengan video ini Jangan lupa Tinggalkan Like Comment Dan Subscribe Cuy Sampai jumpa Lagi Di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax